KURSI PELATIH MAUNG BANDUNG Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung setelah Luis Mila memutuskan mundur sebagai kursi pelatih Maung Bandung. Luis Mila memilih mundur karena ada masalah pribadi yang baru saja diungkapkan oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Laga Persib VS Dewa United semalam yang berakhir imbang 2-2 menjadi pertandingan terakhir bagi Luis Mila. Luis Mila keluar dari Persib bersama dengan dua asisten pelatihnya yakni Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez. Dengan berat hati Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir Luis Mila, Aspas sebagai Nahoda. Seiring dengan keputusan Luis Mila itu, Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez turut mundur dari jajaran staff pelatih. Menjadi hal yang umum terjadi di dunia sepak bola ketika kepergian pelatih juga diikuti oleh para asistennya, tulis pernyataan resmi Persib, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Manajemen Persib mengonfirmasi bahwa faktor persoalan masalah pribadi yang menjadi alasan dibalik keputusan Luis Mila keluar dari tim. Pelatih berusia 57 tahun itu harus bisa secepat mungkin menyelesaikan persoalan itu. Meskipun demikian, Persib tidak menyebutkan masalah pribadi apa yang kini dihantui eks pelatih timnas Indonesia itu. Luis Mila pun harus kembali ke Spanyol. Persib selalu memberikan dukungan secara maksimal kepada Luis Mila setelah dipercaya menjadi pelatih kepala. Segala hal yang menjadi kebutuhan teknis tim seperti kebijakan transfer pemain juga dipenuhi. Namun demikian, Persib sangat menghormati keputusan yang sudah diambil Mila, Carlos dan Manuel Cascalana. Persib juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan ketiganya selama ini. Di bawah asuhan Mila, Persib menempati peringkat ketiga pada kompetisi Liga 1 musim 2022 per 2023 setelah sempat terlatih tatih di awal musim. Sejak menjalani debut memimpin Persib pada laga kontra RANS Nusantara pada pekan ke-8 kompetisi Liga 1 musim 2022 per 2023, Luis Mila telah berhasil mencatat 17 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kalah. Sedangkan pada musim ini, Mila baru membawa Persib meraih 3 poin dalam 3 pertandingan yang penuh kerja keras dan perjuangan. Selanjutnya, Persib menunjuk Yaya Sunaria untuk menjadi pelatih sementara dibantu oleh Bayu Eka Sari dan Louisine Hopassos. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!